Bersama penjabat wali kota Makassar, petugas Dinas Pertanian dan Peternakan kota Makassar melakukan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah titik penjualan di kota Makassar. Dari 2.418 hewan kurban yang sudah diperiksa, hanya 1.946 ekor yang dinyatakan layak untuk disembeli. Artinya sebanyak 472 hewan kurban dinyatakan tidak layak untuk disembeli. 472 hewan kurban yang tidak layak disembeli di antaranya, 434 ekor tidak cukup umur, 9 ekor cacat telinga, 14 ekor cacat mata katarak, dan 15 ekor lainnya tidak memenuhi berat badan minimal hewan kurban. Terkait hal itu, penjabat wali kota Makassar Iqbal Swaib menghimbau warga yang akan berkurban untuk memilih penjualan hewan kurban yang sudah dilengkapi dengan kartu layak jual. Sebagai bukti, hewan tersebut sehat dan memenuhi syarat untuk disembeli. Pemeriksaan hewan kurban masih akan terus dilakukan petugas terkait hingga penyembelihan hewan kurban dilakukan. Terima kasih telah menonton!